Hai siapa dikontrol ke sana bukan dikontrol mau dikawinkan gitu maunya dikawinkan dikawinkan nanti setara beres kontrol Insya Allah ke mana pula bohong gitu gitu itu dalam perjalanan dari mana kemana Pak dari pemejahan menuju mau dikontrol ke sana ke mana dibawa Bandung ke Bandung Oh ke rumah sakit RSJ di Bandung terus dia langsung loncat atas berapa loncat jatuh ke jalan kepalanya ini meninggal di tempat ini orang tua ini sampai enggak enggak diantar sama ini sih Pak petugas kesehatan atau dari pihak pemerintah Kabupaten Tasikmalaya kenapa Bapaknya sebab udah sadar dari sana di situ bersadar gitu karena dikeluarkan dari rumah sakit udah sadar berapa tahun berarti Pak kira-kira iminya apa sakitnya sebulan setelah keluar dari pondok pesantren berarti ya ya saya dipanggil kalau profesor saya kena hamil anak susianya berapa 27 tahun berarti berapa lama di pondok pesantren berapa tahun 8 tahun ya jadi baru sebulan menderita menjadi apa ada gangguan jiwa jadi sama orang tuanya sama pawawan mau dibawa ke RSJ Bandung dibawa naik elep dari tempat tinggal pawawan di pemecahan menuju RSJ Cisarua namun ternyata di tengah perjalanan loncat sebelumnya korban meminta ingin menikah tapi kata pawawan boleh kalau nanti sudah berobat namun tanpa diduga korban loncat dan kepalanya menghantam atau menghujam aspal sehingga korban yang berusia 27 tahun meninggal di lokasi kejadian di jalan Sehabdul Mugi kecamatu Kawalu kota Dasyit Malaya Terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton